Intro Oke selamat datang di Anyus Channel Kali ini kami akan membawakan sebuah informasi mengenai sebuah teori yang mengatakan bahwa Kasin Koji adalah Jiraya Tapi ada yang perlu teman-teman ingat bahwa penjelasan yang akan kami sampaikan Hanyalah pendapat dari beberapa fans Boruto serta pendapat kami sendiri Dan tentu saja bisa benar dan juga bisa salah Baru-baru ini tidak sedikit fans Boruto mengungkapkan sebuah teori bahwa Kasin Koji adalah Jiraya Mereka mengatakan bahwa Kasin Koji adalah Jiraya berdasarkan fakta bahwa Kasin Koji memiliki penampilan warna rambut, bentuk mata, serta elemen dasar yang sama yaitu pengguna elemen dasar api Ditambah lagi di manga Boruto Naruto Next Generation Chapter 21 disana terungkap sebuah fakta baru Yaitu Kasin Koji memiliki tato wajah di bawah matanya Sehingga mereka yakin bahwa Kasin Koji adalah Jiraya Tapi menurut kami Kasin Koji bukanlah Jiraya Walaupun Kasin Koji memiliki banyak sekali kemiripan menurut kami kemiripan tersebut hanyalah kebetulan belaka Ditambah lagi terlihat sangat jelas bahwa umur dari Kasin Koji terlihat jauh lebih mudah dari Jiraya Padahal bila memang Kasin Koji adalah Jiraya seharusnya dia harus terlihat jauh lebih tua dari penampilan terakhirnya Seperti Ao yang jauh terlihat lebih tua dari sebelumnya Kemudian mengenai tato wajah di bawah mata Kasin Koji Menurut kami tato tersebut adalah tato angkaromawi Seperti yang dimiliki oleh anggota kara yang lain dan bukan tato seperti milik Jiraya Dan menanggapi pertanyaan mengapa Kasin Koji memiliki banyak kemiripan dengan Jiraya Menurut beberapa forum fans Hal tersebut terjadi karena ada kemungkinan bahwa Kasin Koji memiliki klan yang sama dengan Jiraya Atau bahkan klan yang sama dengan Kakashi Dan penampat yang lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa Kasin Koji adalah keturunan dari Nidaime Ya kurang lebih itulah tadi sedikit informasi mengenai sebuah teori yang mengatakan bahwa Kasin Koji adalah Jiraya Dimana menurut pendapat kami teori tersebut adalah salah Dan Kasin Koji bukanlah Jiraya Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran serta pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya See you again in the next video, see ya!